Namo Buddhaya Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Desenover Rubrik dari program studi teknologi pangan dengan NIM 230305058 pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang moralitas jadi moralitasnya apa sih? moralitas itu merupakan sebuah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk jadi moralitas ini mencakup pengertian tentang baik atau buruknya perbuatan seorang manusia jadi secara sederhananya kita bisa mengartikan bahwa moralitas moralitas merupakan nilai yang berhubungan dengan suatu hal yang baik dan buruk pada perilaku manusia moralitas merupakan sebuah fenomena manusia yang universal dan menjadi ciri yang membedakan manusia dengan binatang jadi binatang yang tidak memiliki akal maupun budi itu mereka tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk karena di alam niar juga tidak ada yang namanya moralitas yang berlaku itu hukum rimba dan hukum rimba itu berlaku untuk yang kuat dan lemah saja selanjutnya binatang juga tidak memiliki kesadarannya mereka juga tidak tahu apa yang pantas dilakukan dan apa yang tidak pantas dilakukan hukum manusia membuat kita agar dapat berperilaku dengan baik karena adanya moralitas selanjutnya ada asal-usul dari kata moralitas moralitas itu merupakan sebuah nilai yang berhubungan dengan baik atau buruk moralitas berasal dari kata moral menyambil dari bahasa latin mos dan jangatnya mores yang berarti kebiasaan atau adat moralitas secara lugowi juga berasal dari kata mos dalam bahasa latin jangat mores yang berarti kebiasaan atau istiadat sementara kata bermoral mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku kata moralitas juga merupakan sebuah kata sifat patin dari kata moralis mempunyai sebuah arti yang sama dengan moral cuma nadanya lebih abstrak saja selanjutnya kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama untuk itu dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik atau buruknya sebuah perbuatan moralitas itu merupakan produk agama dan budaya setiap agama dan budaya di dunia memiliki standar moral yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai berlaku dan telah terbangun sejak lama jadi penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat selanjutnya itu wilayah setempat itu gimana sih misalnya seperti wilayah geografis tempat negara di mana kita berada ada juga agama dan keluarga keluarga ini memiliki setiap keluarga ini memiliki kebudayaan yang berbeda-beda sehingga moralitas yang bisa diukur dari sebuah keluarga itu tidak bisa itu-itu saja tidak monoton jadi itu bersifat pribadi-pribadi begitu ya selanjutnya juga ada pengalaman hidup jadi tergantung pengalaman hidup juga moral kita dapat berubah dan tergantung juga dengan lingkungan sekitar kita jika kita berada di lingkungan yang memiliki moral yang tinggi maka bisa saja kita terikut memiliki moral yang tinggi moral yang baik begitu ya selanjutnya seperti yang kita ketahui moral merupakan sebuah konsep yang dapat berubah sering dengan perkembangan peradaban manusia seperti yang saya bilang tadi selanjutnya ada pengertian moralitas menurut para ahli moralitas memiliki definisi yang disampaikan oleh banyak ahli umpamanya seperti seorang ahli bernama Wipos Porojo mendefinisikan moral sebagai kualitas dan perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah baik atau buruk moralitas mencakup tentang baik atau buruknya perbuatan manusia sedangkan ada seorang ahli bernama Immanuel Kant berpendapat bahwa moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma hukum batinnya batinnya yakni yang dipandang sebagai kewajiban moralitas adalah tercapai apabila manusia melatih hukum lahir ya bukan lantaran hal itu membuat akibat yang menguntungkan atau takut pada kuasa sebuah berhukum melainkan diri sendiri dan menyadari bahwa hukum itu merupakan sebuah kewajiban selanjutnya ada menurut Burhanuddin Salam dalam bukunya yang berjudul etika sosial asas moral dalam kehidupan manusia membagi definisi moralitas menjadi dua pertama moralitas merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagaimananya manusia dalam sistem nilai ini terkandung juga nilai ajaran yang terbentuk dari petua-petua, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan sebagainya yang diwariskan secara turun menurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik agar menjadi manusia yang baik kedua moralitas merupakan tradisi kepercayaan dalam agama atau kebudayaan tentang perilaku yang baik dan buruk moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus hidup bagaimana seseorang itu harus bertindak dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik sedangkan menurut KBBI moralitas merupakan sepan santun dan segala sesuatu yang berhubungan dengan etikat atau ada sepan santun moralitas adalah istilah yang menggambarkan nilai-nilai tertentu dari kelompok tertentu pada titik waktu tertentu kebanyakan moral tidak tetap mereka biasanya bergeser dan berubah seiring waktu selanjutnya ada jenis-jenis moralitas seperti yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar tadi moralitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan etikat atau sepan santun moralitas itu terbagi atas empat jenisnya yaitu moralitas objektif moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang telah dikerjakan bebas dari pengaruh-pengaruh pihak pelaku moralitas subjektif moralitas memandang perbuatan sebagai perbuatan yang telah dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu selanjutnya ada moralitas intrinsik moralitas yang memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas dari setiap hukum, bentuk hukum positif dan terakhir ada moralitas ekstrinsik moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh yang berkuasa atau hukum positif baik dari manusia maupun Tuhan jadi sekian dari penjelasan saya kali ini mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan saat saya menjelaskan sekian dan terima kasih Namo Buddhaya selamat menikmati